Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengen punya monitor ukuran layar besar resolusi 1080p 165hz panel IPS harga murah kebangetan mimpi kali eits ternyata ada loh ayo penasaran gak? ayo pengen tau kan? nah sebelum kita bahas gak ada salahnya nih bantu channel ini biar terbang tinggi sumbang duit bos ya enggak lah kirim donasi aja sama aja bos ya sama ya yaudah daripada kelamaan yang baru nongol di channel ini pencet aja tombol subscribe jangan lupa tombol lonceng juga dan itu termasuk salah satu bentuk dukungan yang luar biasa ke channel ini teksware prime f2716if merek satu ini gak ada hubungan keluarga dengan optimus prime karena ini monitor ya bukan robot untuk spek detailnya bisa lihat di deskripsi atau nanti saya share link ke web resmi teksware ya harga bos sabar saya jelasin dulu spek singkatnya ukuran layan monitor ini adalah 27 inch dengan resolusi 1080p tipe panel IPS udah support AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync cuma gasing doang yang gak support karena itu mainan refresh rate 165Hz itu kalau pakai kabel display port tapi kalau pakai HDMI hanya mentok di 144Hz kalau gamut 100% sRGB dan respon timenya 1ms MPRT alias moving picture respon time pas banget nih buat disanding PC gaming nah masalah harganya gak nyampe 2 juta nih tepatnya 1,95 juta rupiah widih murah gak nih fiturnya tergolong banyak layar gede tapi harganya kece ya tapi inget ya harga ini hanya untuk 100 pembeli pertama garansi resmi monitor ini sendiri hingga 2 tahun untuk link pembelian official store nya silahkan kalian cek di deskripsi informasi yang diberikan di dus monitor ini cukup jelas nih dari tipe, ukuran layar, dan resolusi tampang monitor, dan fitur-fitur unggulan monitor mau dibolak-balik depan atau belakang sama aja informasinya oke deh kita unboxing dulu nih mau lihat paket penjualan dari monitor yang harganya tergolong murah digantong buat ngelari monitor ini mesti hati-hati banget nih takutnya terlepas jatuh dan pecah menderita karena panelnya kena kalau sampai jatuh gara-gara kita garansi angus ya karena termasuk golongan crash error eh enggak dong human error pertama kita dapat buku manual loh kok gini eh map ini kebalik silahkan dibaca sendiri ya terus ada 1 kabel power 1 adapter kemudian dapat kabel display port terus bungkusan yang isinya 2 board dan apa ini macam perumat karet kemudian dapat pentungan satpam eh enggak dong ini penyangga monitor berbahan besi dan dudukan monitor berbentuk huruf V ini juga besi ya simple banget ya model gini enggak makan tempat nih dan lanjut kita keluarin unit monitornya secara hati-hati dan pakai perasaan pastinya pas dikeluarin dari bungkusnya wow glowing panelnya tipe glossy tapi nanti kita jelasin masalah ini ya oke lanjut di bagian input-outputnya ada 1x display port 1.2 kemudian 1x HDMI 1.4 audio dan colokan power sekarang kita pasang dulu stand monitor ini kita buka bungkusan yang isinya 2 baut pengunci stand monitor ini buat pasang stand ini mudah banget ya pertama kita pasang penyangganya dulu nih tinggal dipasin aja 2 lubang ini kalau udah pas ya tinggal pasang baut penguncinya ini harus kenceng ya kalau kendor jadinya kayak gini nih equal equal eh goyang dombrek nanti malah dikira ini monitor bisa dirotasi padahal enggak ya langkah selanjutnya kita pasang dudukannya dan ini dikunci dengan baut yang sama harus kenceng juga nih sampai enggak mau muter bautnya lanjut kita pasang permain karet anu karet berwarna merah ini buat ditaruh di bawah ternyata itu ngawur yang bener ini nih busa bulat ditempel di bagian yang bolong fungsinya biar stand monitor enggak gampang geser dan busa ini juga ada di dudukan berbentuk huruf V tadi ya di bagian ujungnya nah ini yang baru bener karet merahnya ditaruh di penyangga besi belakang yang bagian bolong nih biar enggak bolong pastinya dan biar kelihatan lebih rapi ternyata panelnya ini bukan tipe glossy ya dan inilah yang bikin gambar di monitor jadi kurang enak dilihat kalian harus copot protektor monitor terlebih dahulu nih jelas banget ada kertas putih di monitor katanya sih disuruh paskan beban hidup eh protektor maksudnya oke deh kita copot nih walah pake apaan ya pake kuku gak bisa nih kukunya gak ada dan akhirnya pake pink guitar nih buat cari selang ngelepas protektornya kalau pake benda tajam bahaya bro ntar terluka sakit menderita halah ini mohon maaf ya saya lupa memvideokan pas mau membukanya ini yang udah bisa nih tapi saya contohin dikit ya kalau udah kena kayak gini ya tinggal pake slot tip nih biar nempel dan terus tarik protektornya dan widih mantep nih bukan tipe glossy jadinya kalau kena cahaya itu gak mantul-mantul gambarnya setelah dilepas protektornya dan diperhatikan ternyata monitor ini simple dan minimalis gak keliatan gede banget nih karena udah bezeles jadi keliatan lebih simple kedua ukuran standnya itu juga keliatan kecil dan minimalis tapi tenang sangat kuat menyanggah monitor bahkan buat getok kepala orang pun kuat banget nih ya jangan dong nah buat ngatur posisi monitor tinggal gerakin monitornya nih bisa sampe miring banget tapi gak mungkin ya ada orang yang pake monitor posisinya miring kayak gini kecuali orang sinting kalau diliat dari samping bodi monitor ini tergolong tipis nih cuma bodi bawah aja yang tebel di bagian belakang bodi selain port monitor ada juga 5 tombol buat pengaturan monitor tombol on off tombol buat pindah menu tombol auto dan tombol menu sayangnya tampilan menu monitor ini gak kekinian masih klasik cuma ya cukup simpel sih pengaturan menu monitor ini kemudian di bodi belakang ini juga ada ventilasi udara nih buat ngeluarin panas yang dihasilkan monitor oke kita hidupkan monitor textware ini yang langsung keliatan logo di monitor oke sekarang kita bakal merasakan nikmatnya menggunakan monitor ini saat bergaming ria karena refresh rate tinggi bisa membuat mata lebih nyaman dengan catatan PC kita sanggup menghasilkan FPS yang setara contoh nih kalau monitor kita mendukung 165Hz frame rate yang dihasilkan pun harusnya bisa maksimal 165Hz lah kalau cuma dapet di bawah 75Hz mengapain beli monitor ginian ya mubazir dong dan sekali lagi ya 165Hz ini bisa didapet kalau kalian menggunakan kabel display port tapi kalau HDMI mentok di 144Hz buat ngatur refresh rate ini bisa pakai Nvidia control panelnya caranya bisa dilihat di video masih kurang jelas kebangetan ataupun melalui display setting dan pencet advance tinggal diatur refresh rate nya nah saya pribadi pakai monitor 24 inch refresh rate 60Hz terus loncat 27 inch dengan refresh rate 165Hz widi berasa nyaman banget nih apalagi sama si Eva alah maksudnya ketika pakai monitor ini mau nonton video di youtube itu berasa asik banget nih karena warna yang dihasilkan monitor ini sangat baik apalagi nonton NK channel mau pakai buat editing pun ya lanjut walaupun setahu saya butuh dikalibrasi monitornya terlebih lagi untuk editor foto ya itu kalau gak salah biar gak melenceng warnanya mau dipakai buat ngetik dokumen juga ya hayuk fontnya juga terlihat cukup jelas nih so pastinya perpindahan monitor 24 inch ke 27 inch itu berasa banget loh bedanya bisa dilihat perbandingan ukuran monitor 24 inch dengan 27 inch lumayan jauh nih bedanya dan kesimpulannya kalau ada monitor ukuran 27 inch murah dengan fitur yang cukup melimpa kenapa gak disikat aja pakai sikat gigi bos ya bukan itu maksudnya ya dipinang demi kenyamanan bermain game dan juga mata pastinya oke guys sampai disini aja dulu bahasan monitor gaming murah harga di bawah 2 juta rupiah dari textware ini dan saya ucapkan makasih banyak nih buat textware Indonesia yang udah kirim unitnya ke saya jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe like dan saya terima kasih udah mampir di NK channel sub indo by broth3rmax